Karena kita cukup bersedih juga ketika sebagian calon-calon wali murid itu mengatakan, Pak tolonglah terima, Pak, karena nampaknya ini yang terjangkau oleh kita. Karena kita lihat banyak pondok-pondok pesantren sekarang yang luar biasa, mungkin sesuai dengan fasilitas mereka. Tapi sebagian kaum muslimin dan muslimat mengeluhkan. Pondok pesantren Umus Sulem didirikan kira-kira tahun 1997 atau 1996 di bawah naungan Yayasan Wakaf Al-Ubudiyah. Pondok pesantren ini didirikan atas dasar pemintaan sebagai sebagian kaum muslimin dan muslimat yang ingin mendapatkan tempat pendidikan yang memadai khusus untuk putri-putri mereka. Sekalipun waktu itu sudah ada juga pondok-pondok pesantren yang lain di Pekanbaru. Namun ada permintaan dari sebagian kaum muslimin dan muslimat agar ada pondok pesantren putri alternatif yang bisa menampung anak-anak mereka. Khususnya yang mungkin ketika itu sudah mencapai usia kelas 1 atau kelas 2 SMP namun tidak belajar sebelumnya di sekolah-sekolah formal. Yayasan Wakaf Al-Ubudiyah memberikan nama-nama untuk sekolah-sekolah atau institusi-institusi yang dibangun dengan nama-nama tokoh baik dari kalangan sahabat ataupun generasi-generasi setelah sahabat. Tokoh-tokoh Islam yang memang dikenal oleh kaum muslimin seperti para sahabat maka ada dulu namanya Masjid Umar bin Khattab sekarang Masjid Umar bin Khattab kemudian ada juga pondok pesantren Umar bin Khattab kemudian juga ada SDIT Imam Asyafi'i nah pondok pesantren Umus Sulaim karena mungkin santrinya adalah putri peserta didiknya, pelajar yang adalah putri maka diambil nama tokoh wanita yaitu Umus Sulaim yang memang Umus Sulaim sendiri memiliki beberapa cerita-cerita yang menarik di dalam biografi beliau yang diceritakan tentang beliau diantaranya tentang kegigihannya, kesabarannya di dalam menghadapi kehidupan-kehidupan dan dia adalah seorang sahabiyah yang mulia radiyallahu anha mudah-mudahan dengan nama ini santriwati-santriwatinya ke depan menjadi muslimah-muslimah yang dapat meneladini Umus Sulaim sehingga akan lahir insyaAllah Umus Sulaim-Umus Sulaim yang akan, masa yang akan datang ini mudah-mudahan demikian Pondok pesantren ini berada di bawah naungan Yayasan Wakaf Al-Ubudiyah yang Yayasan ini memang murni betul-betul Yayasan Sosial jadi tidak ada sedikitpun dana yang terkumpulkan di Pondok ini dialokasikan untuk Yayasan atau kebutuhan-kebutuhan pengurus-pengurus Yayasan jadi memang murni untuk kebutuhan operasional Pondok tidak ada sedikitpun keinginan dari Yayasan untuk mengambil keuntungan dan mungkin kaum muslimin dan muslimat membaca, melihat ketulusan Yayasan di dalam menjalankan misinya sehingga Alhamdulillah mudah-mudahan ini menjadi salah satu sebab kenapa masyarakat memiliki kepercayaan menaruh kepercayaan kepada Yayasan Wakaf Al-Ubudiyah kemudian Pondok Pesantren Putri Umus Sulaim ini dan memasukkan putri-putri mereka atau anak-anak mereka ke Pondok Pesantren Umus Sulaim dan pada awalnya cukup sederhana bahkan di bawah sederhana dengan bangunan yang ala kadar diambil dari papan-papan bekas untuk menutup dinding-dinding kemudian setelah itu tampak ada WC toilet yang memadai dan Alhamdulillah sedikit demi sedikit Pondok Pesantren Umus Sulaim yang berada di bawah Yayasan Wakaf Al-Ubudiyah berkembang dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang ada di Pekanbaru khususnya dan Riau secara umum bahkan Indonesia atau Sumatera secara apa maka mulailah Pondok Pesantren Putri Umus Sulaim yang berbenah diri dari sisi fisik maka seperti yang diliput tadi ini adalah merupakan bangunan-bangunan fisik yang permanen yang dulu belum ada sama sekali dan bekas-bekas bangunan yang sangat menyedihkan yang ada pada waktu itu mungkin sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa dilihatlah. Kemudian kita perlu sampaikan juga bahwasannya Pondok Pesantren Putri Umus Sulaim ini berada kalau formalitasnya di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia atau Kemenak jadi formalitasnya yaitu izinnya dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu Kemenak Kota Pekanbaru dan Alhamdulillah kita rutin mengadakan laporan-laporan kemudian komunikasi dengan pihak Kemenak baik Kota ataupun Pekanbaru dan anak-anak ini ketika mereka tamat nanti mereka juga memiliki ijazah yang formal dari pemerintah selain ijazah lokal yaitu ijazah pondok mereka memiliki ijazah untuk tingkat SMP atau MTS-nya namanya adalah Salafiyah Wusta ini di bawah sekarang kalau di Kemenak itu namanya pendis pendidikan dinia Islamiyah kalau dulu PK Pontren namanya kemudian untuk tingkat aliyahnya mereka akan mendapatkan ijazah insyaallah ijazah paket C yang kedepan juga akan ada di bawah Kemenak juga program lanjutan dari Salafiyah Wusta yaitu Salafiyah Uliya namun untuk sekarang ini beberapa kali kita menamatkan ijazah-ijazah mereka untuk tingkat SMA adalah ijazah paket C ini mungkin untuk sekolah kita ini jadi formalitasnya izin dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Pekanbaru di bawah khususnya di bawah naungan Kasih Pendis ini untuk formalitas pondok pesantren kita lahan kita yang ada sekarang hanya 3500 meter persegi tidak sampai setengah hektare tidak sampai setengah hektare ya sepertiga hektare lebih sedikit kemudian setelah itu kita memang betul-betul hanya memberdayakan sumbangan infak dari kaum muslimin terkhusus wali murid jadi sampai saat ini dari pendanaan itulah yang kita pakai untuk mengembangkan pondok dan Alhamdulillah sekalipun tadi kita katakan biaya cukup murah akan tetapi dari situ Allah SWT berikan keberkahan mungkin sehingga kita juga bisa membangun kita bisa menyediakan fasilitas-fasilitas yang lain seperti asrama dan kelas atau mushalat semuanya Alhamdulillah permanen ya untuk visi misi target keinginan kita pondok pesantren putri muslim ini bisa untuk menjadi salah satu pendidikan lembaga pendidikan yang handal yang bisa dijadikan sebagai teladan atau contoh di Riau secara khusus atau bahkan di Sumatera harapan kita seperti itu ini kemudian setelah itu misi kita yaitu mencetak kader-kader da'iyat yang bertakwa kepada Allah SWT kemudian dibekali dengan ilmu yang bersumberkan dari Al-Quran dan sunnah atau hadis-hadis Nabi SAW sesuai dengan pemahaman salaful ummah yaitu sesuai dengan pemahaman generasi-generasi terdahulu dari kalangan para sahabat ataupun tabi'in atau tabi'i tabi'in kemudian setelah itu memiliki semangat juang di dalam berdakwah sehingga mudah-mudahan setelah mereka tamat dari pondok ini mereka punya semangat juang untuk bisa menularkan apa yang telah mereka dapat selama berada di pondok pesantren ini bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah mereka pelajari yang telah didapatkan selama di pondok ini kira-kira beberapa misi-misi yang dimiliki oleh pondok pesantren Putri Muslim ada pun unggulan-unggulan saya kira pondok-pondok pesantren yang ada yang didirikan oleh hayasan wakaf, hayasan da'wah ini insya Allah semuanya memiliki unggulan-unggulan yang mirip mungkin diantaranya hafalan Qur'an, kemudian setelah itu berbahasa Arab bisa berbahasa Arab baik percakapan ataupun membaca kemudian setelah itu memiliki kemampuan sedikit di dalam berbahasa Inggris sebagai bahasa internasional kemudian punya hafalan Al-Quran tadi yang kita punya target santriwati kita tamat dari pondok yaitu jenjang pendidikan 6 tahun dari tamat SD, SESD jadi tingkat SMP 3 tahun, tingkat SMA 3 tahun jadi 6 tahun sampai kelas 6 nah tamat dari pondok nanti ditargetkan mereka hafal 12 CUS jadi 1 tahunnya adalah 2 CUS hafal 12 CUS insya Allah tamat sekalipun santriwati-santriwati kita yang tamat itu banyak diantara mereka yang hafal lebih dari 15 CUS dan bahkan beberapa santriwati kita ada yang hafal 20 CUS ke atas dan 30 CUS untuk beberapa orang santriwati nah mungkin di sebagian pondok-pondok pesantren apalagi sekarang ini karena sudah larut di dalam kurikulum-kurikulum yang ada maka ciri khas-ciri khas yang dulu itu hilang makanya kami disampaikan oleh kasih kami di Kanwil Provinsi Riau, Kemenak Provinsi Riau agar pondok-pondok pesantren yang ada kita bisa mempertahankan ciri khas mereka yaitu kemampuan untuk membaca bahasa Arab yang kalau dulu dalam istilah kitab kuning nah itu agar bisa dijaga, dipertahankan karena sekarang banyak pondok-pondok pesantren yang dulu unggul dalam bahasa mampu membaca kitab-kitab berbahasa Arab Arab gundul itu sekarang sudah hilang kemampuan-kemampuan itu sudah hilang apa sebabnya? karena mereka larut dengan kurikulum-kurikulum baru misalnya diikutkan di dalam program formal misalnya akhirnya program ciri khas kepondokannya hilang sehingga kemampuan untuk membaca kitab kuning itu sudah sedikit sekarang sedikit, nah kita dipesankan oleh kasih kita waktu kita ada pertemuan dengan Kanwil agar bisa mempertahankan ciri khas pondok pesantren pondok pesantren salafiyah yaitu pondok pesantren yang memiliki ciri khas itu mengajarkan kitab-kitab kuning ini mungkin yang membedakan pondok pesantren kita dan beberapa pondok pesantren yang mirip dengan kita dengan beberapa pondok pesantren yang lain yang kalau diterlihat katanya pondok pesantren tapi kok nggak bisa berbahasa Arab tapi kok nggak bisa membaca kitab berbahasa Arab tapi kok nggak punya hafalan-hapalan Al-Quran karena mungkin sudah larut dengan kurikulum-kurikulum yang ada jadi tidak bisa mempertahankan kurikulum pondoknya lagi sarana-sarana inti yang bisa kita sediakan untuk santriwati yaitu asrama kemudian setelah itu ruang belajar kemudian setelah itu musola gedung serbaguna kooperasi perpustakaan ruang makan kemudian dapur masak kemudian setelah itu ada depot air minum kemudian setelah itu kamar mandi untuk seluruh santriwati seluruh asrama itu dalam asrama jadi kamar mandi itu di dalam asrama kemudian yang lain ya transportasi kalau seandainya ada santriwati-santriwati yang sakit maka diantarkan dengan transportasi yang ada sekalipun di malam hari sekalipun di malam hari jadi transportasi, bagian transportasi standby untuk mengantar ketika ada keadaan-keadaan yang darurat emergensi lah mudah-mudahan pondok pesantri muslim tetap bisa istiqamah untuk bisa memberikan kemudahan kepada kaum muslimin dan muslimat khususnya dalam masalah pembiayaan sehingga bisa dijangkau kemudian setelah itu mudah-mudahan suatu saat pondok pesantri muslim memiliki lahan yang lebih besar sehingga bisa menampung anak-anak dari kaum muslimin dan muslimat khususnya putri lebih banyak lagi melalui pondok-pondok pesantren inilah sekarang kita bisa menaruh harapan insya Allah untuk anak-anak kita mudah-mudahan melalui pondok-pondok pesantren tentunya pondok-pondok pesantren yang memang betul-betul memiliki visi misi memang betul-betul ingin berdakwah mendidih anak-anak murid-muridnya agar mereka tahu Al-Quran tahu hadis-hadis Nabi tahu ajaran agama ini berdasarkan Al-Quran hadis Nabi sesuai dengan pemahaman para ulama karena insya Allah mudah-mudahan dengan demikian anak-anak mereka akan dapat menjadi anak-anak yang akan dibanggakan apalagi di zaman kita sekarang banyak anak-anak yang tersandung berbagai macam kasus entah geng motor lah atau kasus narkoba dan lain sebagainya yang sangat mengkhawatirkan kita selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati